Hai hai, it's Tris Rani, welcome back to my channel, salam kenal semuanya Di video kali ini, aku akan membahas tentang apa yang membuat the law of tradition kamu gagal Sebelumnya di video yang ini, aku sudah pernah membahas tentang hal-hal apa aja sih yang membuat law kita tuh gagal Nah, kali ini aku akan melanjutkannya karena ada beberapa hal yang belum aku jelaskan ke kalian So, let's get started! Nah, buat kalian yang baru atau masih belajar tentang the law of tradition Secara umum, the law of tradition adalah kalian akan menjadi apa yang kalian pikirkan Apa yang kalian pikirkan, kalian tulis, kalian ucapkan itu bisa menjadi realita Kalian akan menarik energi yang sama seperti yang kalian kirimkan ke alam semesta Jadi, secara gampangnya itu kalau kalian berbuat buruk, kalian akan menarik keburukan lebih banyak ke dalam hidup kalian Kalau kalian berbuat kebaikan, kalian akan nge-attract kebaikan jauh lebih banyak ke dalam hidup kalian Jadi, secara singkat seperti itu Nah, kenapa ya orang banyak yang the law of tradition itu gagal, nggak kejadian? Ini adalah beberapa alasannya Yang pertama, orang-orang itu tuh banyak yang nggak sabaran Mereka tuh terus-terusan bertanya kayak, metode apa sih kak yang paling cepat untuk memanifestasi sesuatu Terus, berapa lama yang kamu butuhkan untuk menarik ini semua? Terus, mereka tuh tidak terlalu percaya Jadi, mereka udah coba nih, orang-orang ini tuh sudah coba gitu ya Visualisasi, scripting, afirmasi Tapi, di alam bawah sadar mereka, mereka tuh mikir kayak, ini kayaknya bullshit sih Kayaknya nggak bakal berhasil deh, karena nggak mungkin gitu Yaudah, nggak bakal berhasil Itulah alasan pertama, mereka gagal Karena mereka tidak terlalu percaya Terus, kebanyakan orang itu agak males Dalam arti, mereka mau semuanya tuh instan terjadi saat itu juga Secepatnya tidak ada kesabaran Guys, di segala sesuatu itu tidak ada yang instan Bahkan ketika kalian sedang masak indomie Mie instan Itu nggak instan loh Kalian kudu ke dapur Buka indomie bungkusnya Terus, kalian rebus Kalian masukin bumbunya Kalian aduk-aduk Tunggu berapa menit Baru kalian bisa makan Nggak ada yang langsung Pling gitu Langsung jadi itu mie Nggak, jadi semuanya butuh proses Terus ada juga yang nanya Seberapa cepat sih kak The law of traction itu bisa jadi kenyataan Guys, when it comes to manifestation The law of traction Kita nggak akan pernah tahu Dan orang-orang ini semuanya bertanya tentang waktu Kalau kalian masih nanya kapan Itu malah membuat the law of traction kalian itu gagal Dan di-block Karena kalian itu masih menggenggam Kalian masih terikat Kapan ini akan terjadi Di situ orang banyak yang gagal Karena waktu adalah The only thing we cannot control When it comes to the law of traction Kita nggak tahu apakah akan terjadi hari ini Besok, tahun depan, atau bulan depan Nggak ada yang tahu kapan Nah, banyak yang gagal Law of traction-nya Karena itu Mereka tidak melakukannya secara konsisten Jadi, we never know Kita nggak tahu kapan itu akan terjadi Jadi, orang-orang tuh beneran deh Banyak yang nanya Seberapa cepat sih loa ini Bisa jadi kenyataan Bisa sukses Beneran deh That's why di video yang ini Aku pernah ngebahas Jangan pernah menulis Spesifik waktu atau tanggal Ketika kalian sedang afirmasi Ketika kalian sedang scripting Karena itu membuat kalian terikat Membuat kalian tuh kepikiran terus Nah, banyak yang gagal The law of traction-nya Karena mereka tidak melakukannya secara konsisten Lagi-lagi Karena mereka tuh nanya Kapan ya? Ini udah seminggu aku nulis Ini udah sebulan aku nulis Kok belum kejadian? Terus tiba-tiba mereka merasa depresi Merasa capek Merasa bosan Itu yang banyak kejadian di orang-orang That's why mereka gagal Karena mereka tanya terus Kapan? Terus Mereka itu cepat bosan Mereka udah nyoba kan tadi Yang aku bilang seminggu Terus Ah, udahlah Aku capek Kayaknya ini Nggak akan pernah berhasil di aku Terus tiba-tiba mereka Ya udah deh Berhenti Dan melupakan The law of traction Nah Jadi The law of traction ini Harusnya itu Sudah jadi kebiasaan kamu Sudah menjadi lifestyle Kamu harus membiasakan Di rutinitas Setiap malam Atau pagi Itu kalian sudah Menjadi kebiasaan gitu loh Jangan pernah kalian kayak gini Oke Kak, aku mau nyoba nih kak Scripting Aku mau nyoba visualisasi nih Kayak yang kak Tresnani bilang Eh, terus tiba-tiba Kalian udah nyoba seminggu Sebulan Masih nothing Nggak ada apa-apa Terus kalian mikir kayak Bullshit Apa yang diomongin Semua bullshit Terus kalian merasa lelah Merasa capek Depresi sendiri Terus bosan Nah Itu tuh Ya banyak orang-orang gagal Karena apa? Mereka tidak konsisten Seharusnya The law of traction itu adalah Bagian dari lifestyle kamu Kamu sudah harus membiasakannya Entah setiap malam Setiap pagi Kalian harus terbiasakan itu Nah mungkin Kalian harus punya sesuatu Sebagai pengingat Contoh Kalian bisa pakai Sebuah gambar Yang lagi kalian mau Misalkan kalian pengen punya mobil Atau kalian pengen Dilamar Misal Bisa kalian jadikan wallpaper Jadi ketika kalian udah mulai Lupa akan The law of traction Kalian ngeliatnya jadi Oh iya Aku harus berpikir positif lagi nih Gitu Jadi sebagai reminder kalian Nah terus Kalian bisa juga mungkin Pakai sebuah gelang Atau lukisan Kalimat-kalimat positif Atau Apapun itu deh Yang bikin kalian tuh Selalu ingat Akan the law of traction Nah mungkin Di awal-awal Kalian tuh masih Rada sulit Melakukannya Tapi ketika kalian Udah menjadi Kenyataan Satu persatu Dan banyak yang kebetulan nih Misalkan Kalian nulis seperti ini Terus tiba-tiba Kok jadi kebetulan ya Gitu loh Itu kalian akan Jadi lebih semangat gitu loh Jadi kayak Wow ini bener-bener Works like magic loh Ini bener-bener Berhasil gitu Dulu Waktu aku masih di awal-awal Nyoba ini semua Sama kok Gak ada yang langsung Instant Langsung terjadi semuanya Gak ada Dan saat itu banyak banget Kebetulan-kebetulan Yang sama Seperti apa yang aku tulis Contoh Waktu itu aku terus-terusan Mikirin Cowok Yang Sebenernya tuh Aku udah selesai sama dia Aku terus-terusan mikirin dia Eh Kemana pun aku pergi Aku selalu ngeliat nama dia Entah aku lagi buka gojek Aku ngeliat Kan ada petanya tuh Jalan ini Jalan ini Itu ada nama dia Entah aku lagi di jalan Aku ngeliat taman Nama dia Taman ini gitu Terus Aku lagi pergi kemana Ketemu sama dia Itu bener-bener Banyak banget Kebetulan-kebetulan kayak gitu Nah sama halnya Seperti kalian Sedang pergi ke gym Di awal-awal Pasti sulit dong Otot kalian masih kecil Kalian pertama kali Nyo banget gym Badan kalian langsung sakit-sakit Terus Tapi setelah semuanya Udah tumbuh nih Otot kalian Udah lemes gitu kan Udah makin kuat Akan makin mudah Untuk melakukan olahraganya Nah analoginya seperti itu Jadi Di awal-awal Mungkin akan terasa sulit Tapi ketika kalian sudah terbiasa Itu akan mudah Dan tips terakhir Seperti yang sering aku bahas ke kalian Adalah stop using negative words Stop menggunakan kata-kata Tapi Aku berharap Aku pengen Jangan Hal-hal kayak gitu tuh Yang membuat The law of frustration kamu itu Diblok Jadi contohnya kayak Aku mau sih memulai bisnis ini Tapi Aku pengen deh Ada di posisi direktur Tapi Kayaknya gak mungkin deh Kayak gitu Sama halnya seperti Aku berharap Kayak Aku berharap Aku pengen punya mobil Ferrari Aku berharap Aku pengen naik gaji 3 kali lipat Yaudah Kalian cuma ada di tahap berharap aja Sama seperti Aku mau Aku mau Punya gaji 30 juta Aku mau hutang-hutangku lunas Aku mau Pergi ke Bali Aku mau pergi ke Eropa Tapi yaudah Kalian cuma mau aja Bener-bener kalian harus ganti Pakai kalimat positif Seperti Aku akan Aku tahu Aku percaya Kayak gitu Kayaknya sampai sini dulu Pembahasannya Aku berharap Bisa menginspirasi kalian Dan bermanfaat Karena Believe me Dulu tuh Vibes aku sangat negatif Dan ketika aku Rubah menjadi positif Banyak banget hal-hal yang berubah It's really changed my life To be better So Aku mau Kamu mencobanya Dan Merasakannya Betapa amazing Ketika kalian sudah Berubah Menjadi lebih positif Jangan lupa untuk subscribe Dan like video aku Thank you for watching And Bye-bye